Baik kita tinggalkan informasi tadi Pemirsa, kami akan ajak Anda penjambang informasi lainnya yaitu eksekusi lahan oleh petugas pengadil negeri Polewari Mandar, Kabupaten Polewari Mandar, Sulawesi Barat. Ini kemudian gagal dilakukan Pemirsa, puluhan warga yang mendiami lahan melakukan pelawanan dengan memblokade jalan. Eksekusi lahan di desa Lapeo, kecamatan Campa Lagian, Kabupaten Polewari Mandar, Sulawesi Barat berlangsung ricoh. Warga yang menempati lahan menghadang petugas dari pengadilan negeri Polewari dengan cara membakar ban serta memasang batu di tengah jalan. Pembacaan putusan pengadilan di salah satu rumah tergugat pun batal karena mendapat perlawanan dari pihak tergugat. Aparat polisi pun memilih mundur, lantaran masa semakin banyak. Pihak tergugat mengaku tetap akan bertahan di lokasi, lantaran pihaknya masih mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Karena ini status tanah di sini, Kenja dengan Lapeo itu sama statusnya. Satu desa. Dua desa itu sama statusnya tanah adat. Jadi apapun resikonya pak, warga akan bertahan. Iya, kita akan bertahan. Insya Allah kita masyarakat akan bertahan. Bertahan. Perkara hukum antara dua warga di kecamatan Campa Lagian sudah sampai di tingkat pengadilan tinggi. Pihak tergugat mengklaim tanah tersebut merupakan tanah adat dan telah ditempati sejak tahun 2006. Namun di tingkat pengadilan tinggi, pihak tergugat kalah setelah digugat oleh Nur Jalu. Selanjutnya, pihak pemenang mengajukan permohonan eksekusi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan.